Kita ke informasi berikutnya, seorang warga asal Garut, Jawa Barat, tengah jadi pergunjingan. Bagaimana tidak ia rela menukarkan rumah mewah seharga setengah miliar rupiah dengan sejumlah tanaman hias? Belum puas dengan tanaman hias yang dimilikinya, warga tersebut sudah menyiapkan dua rumah mewahnya lagi untuk ditukarkan dengan tanaman hias. Demi memenuhi hobinya, orang bisa mengorbankan harta benda ataupun uang dalam jumlah besar. Seperti halnya Hidmat Syamsuddin, warga Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Ia rela menukarkan rumah mewah miliknya seharga 500 juta rupiah dengan 45 pot tanaman hias. Jenis tanaman hias yang didapatkannya bermacam-macam. Di antaranya Monstrea Consolation yang dihargai 65 juta rupiah, Monstera Variegata seharga 50 juta rupiah, dan masih banyak lagi hingga yang rendah seharga 2 juta rupiah. Tanaman yang dibeli dari kolektor tanaman asal sawangan depok tersebut langsung dipajang di dalam rumahnya. Ide gila barter rumah seharga setengah miliar dengan 45 tanaman hias ini bukan tanpa alasan. Tingginya pembina tanaman saat pandemi, khususnya jenis aroiti Indonesia, membuatnya semakin jatuh hati. Hidmat sendiri mengaku jika dirinya memang hobi pemelihara tanaman hias. Tak hanya senang memelihara, kadang bapak tiga anak ini juga menjadikan tanaman hias sebagai ladang bisnis. Hidmat yang dikenal sebagai pengembang perumahan ini, sudah 3 tahun terjun ke bisnis tanaman hias setelah bisnis rumahnya tersendat akibat COVID-19. Saat ini ia pun sudah menyiapkan 2 rumah lagi untuk ditukarkan dengan tanaman hias. Lebih ke tuker investasi ya Pak, kan sama ada standarnya masing-masing, begitu pun harga tanaman ada. Saya usaha di berbagai, gak cuma ini, untuk usaha yang lainnya lagi repot Pak. Lagi repot, Alhamdulillah saya bisa mengenal tanaman, sekarang ini bisa membantu untuk biaya hidup. Apa yang dilakukan hikmat jelas saja membuat hebat warga Garut. Bahkan kini, apa yang dilakukan hikmat viral di media sosial dan menjadi bahan perbincangan bukan hanya di Garut. Dari Garut, Jawa Barat, I. Solihin, A. News melaporkan.